Halo guys, welcome to Paradise bersama dengan gue Yessica di konten terbaru kita yaitu Tech Talk. Kali ini kita akan nge-review all-in-one dari brand Lenovo yang bisa kita bilang ini elegan, cocok banget buat kalian yang sudah atau baru mau menjadi seorang konten kreator. Oke produk yang akan kita bahas kali ini yaitu Lenovo Idea Center All-in-One 324ALC6 di seri C9ID. Nah untuk warnanya sendiri, warna yang kita review kali ini adalah warna hitam, cuma kita punya dua warna, ada warna hitam dan juga ada warna putih. Nah produk yang kita review ini berwarna hitam dan dengan layar yang cukup besar di 23,8 inch, FHD 1920 x 1080p, touchscreen, panelnya IPS 250 nits dan juga sudah menggunakan anti-glare dengan performa yang bisa kita bilang ngebut. Oke sekarang kita akan masuk ke desain dari Lenovo All-in-One Idea Center ini. Menurut gue pribadi, desain dari Lenovo All-in-One ini, ini termaksud e-catching karena layarnya ini lebar dan juga sudah disertai dengan kamera yang bisa memudahkan teman-teman untuk mengikuti kegiatan-kegiatan online seperti sekolah atau mungkin meeting online dan lain-lainnya. Yang uniknya dari kamera All-in-One ini sendiri, ini ada kameranya di bagian atas, jadi bisa memudahkan teman-teman buat melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas online seperti kayak sekolah atau mungkin yang masih work from home atau pengerjaan tugas-tugas lainnya. Lalu di bagian kanannya ini juga tersedia untuk disk, jadi yang menurut kita itu nggak terlalu penting sebenarnya ya buat zaman sekarang karena untuk penggunaan disk sendiri atau kaset itu udah semakin minim. Kalau untuk spesifikasi, All-in-One ini ditenagai dengan prosesor AMD Ryzen 7 5700U, 8-core, 18-street, dengan AMD Radeon Graphic, memory 2x4GB SODIMM DDR4-3200, up to 16GB DDR4-3200, dan sudah dual channel. Kalau untuk storage-nya, All-in-One ini diberikan 512GB SSD M.2-2280 PCIe 3.0 NVMe. Storage-nya juga sudah support 2 slot HDD plus SSD. Di All-in-One ini sendiri juga sudah tersedia kamera HD 720p, dan bisa kita bilang speakernya ini menggelegar walaupun kita set ke volume yang lebih tinggi karena menggunakan speaker Harman. Untuk kelengkapannya, All-in-One ini sudah mendapatkan satu unit monitor, keyboard, dan juga mouse-nya, serta adapter untuk pengisian daya dari All-in-One ini sendiri. Untuk keyboard, memiliki feel yang cukup nyaman kalau kita pakai ngetik ini dalam waktu yang lama. Ukuran tombolnya yang besar dan jelas, jadi kita nggak perlu tenaga yang berlebihan saat melakukan pengetikan. Kalau untuk dimensi, All-in-One ini memiliki panjang 540 cm x 185 cm x 433 cm dengan bobot di 6,81 kg. Setelah ngebahas fisik dan juga spesifikasi dari All-in-One ini, sekarang kita akan masuk ke pengujian performa. Yang pertama itu kita akan coba uji kecepatan menggunakan Crystal Marks Run 3x dan mendapatkan score rate 2000an dan write di 1500an yang stabil dalam 3x run. Pengujian Cinebench R15 Run 5 mendapatkan score tertinggi di 1643 dan terendah di 1338. Sekarang kita akan masuk ke pengujian software editing. Yang pertama ada Adobe Premiere Pro dengan durasi 3 menit FHD mendapatkan hasil rendering di 2 menit 14 detik. Adobe Photoshop Rendering Image menghasilkan waktu 1 menit 33 detik. Dan Ripple Recording dengan durasi 3 menit menghasilkan waktu rendering yang cukup cepat. Selanjutnya kita akan masuk ke pengujian game. Game yang pertama yang akan kita coba adalah game Valorant dengan settingan Full HD mendapatkan 90-105 fps. Kalau untuk konektor, All-in-One ini memiliki beberapa bagian. Di antaranya ada power konektor HDMI 1.4, 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, power button, microphone combo jack 3.5mm, dan optical drive eject button. Dari semua penjelasan tadi, gue menarik kesimpulan bahwa All-in-One ini memiliki harga yang cukup terjangkau dengan performa yang ganas dan bisa digunakan untuk konten kreator atau pekerjaan casual lainnya. Mungkin segini dulu ulasan kita mengenai Lenovo Idea Center 3. Buat kalian yang mau ngoreksi informasi yang salah atau mau nanya-nanya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Buat yang tertarik dengan produk ini, bisa order di website Paradise Store Indonesia dan juga semua marketplace Paradise Store Indonesia. Kita pamit, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!